Menyambut Hari Raya Nyepi Tahun Baru Sakas 1945 yang jatuh pada Rabu, 22 Maret 2023, ribuan umat Hindu mengharap ogoh-ogoh yang dimulai dari peruah segara. Rangkaian Hari Raya Nyepi yang selama 3 tahun ditiadakan karena pandemi sangat antusias dihadiri warga. Tidak hanya dari umat Hindu namun warga sekitar tumpah di Jalan Kenjaran dan Jalan Miratno, Surabaya yang merupakan bruto mengharap ogoh-ogoh. Ada sekitar 6 ogoh-ogoh yang diarah dari pura segara ini dan setelah itu dibakar, ogoh-ogoh adalah sebuah patung yang berbentuk menyeramkan dan berukuran besar. Bagi umat Hindu, patung ogoh-ogoh merupakan simbol keburukan sifat manusia serta hal negatif alam semesta. Setelah diarah, ogoh-ogoh akan dimusnahkan dengan cara dibakar dalam prosesi tawur agung kesana sebelum umat Hindu melakukan tapa berata penyepian. Di momen ini, Hari Raya Nyepi, segala rutinitas kehidupan dihentikan sejenak dengan melakukan amati geni, tidak menyalakan api, amati karya, tidak bekerja, amati lelungan, tidak bepergian, dan amati lelanguan, tidak menikmati hiburan bersenang-senang. Dalam hal ini, umat Hindu juga melakukan introspeksi diri mengenai tata laku yang telah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya dan dengan harapan tahun depan untuk lebih baik. Sugiharto, Harian Surya, melaporkan.